Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya ingin membahas bagaimana kita melakukan simulasi fungsi resistor dengan menggunakan software TINA TI Resistor merupakan komponen elektronik yang memiliki dua pin atau dua kaki dan didesain untuk mengatur tegangan alur listrik dan arus listrik Hukum Ohm yaitu suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengelir melalui sebuah penghantar selalu berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan kepadanya Atau kalau dalam rumus adalah V sama dengan I dikali R V adalah tegangan, I adalah arus, R adalah resistansi Jadi tegangan sama dengan arus dikali resistansi TINA TI TINA TI adalah software simulasi sirkuit gratis yang dapat digunakan untuk merancang dan mensimulasikan rangkaian TINA TI mempunyai fitur untuk memeriksa kesalah sirkuit sebelum mensimulasikan Lalu ada fitur juga analisis DC, analisis AC, analisis sementara, analisis Fourier, analisis noise, dan lain sebagainya TINA TI dapat didownload di alamat di kolom deskripsi Resistor untuk mengatur tegangan Untuk mengatur tegangan, resistor dirangkai dalam bentuk seri Rangkaian resistor seri bertujuan untuk memperbesar nilai resistansi Rangkaian resistor seri juga berfungsi sebagai pengatur tegangan Tegangan di setiap hambatan akan berbeda tetapi jika dijumlahkan akan sama dengan tegangan di sumber listrik Berikut adalah rumus yang berlaku di dalam rangkaian seri V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 Contoh soal Misalnya diketahui bahwa ada tegangan dari sumber yaitu 12V DC Lalu ada resistor yang dirangkai dalam bentuk seri Yang pertama ini ada R1 dengan resistansi 7 kg atau 7000 Ohm Lalu ada resistor yang kedua yaitu yang nilainya 5 kg Nilai hambatan totalnya adalah R1 ditambah dengan R2 Ini berarti B7 ditambah dengan 5 Jadi totalnya adalah 12 Kilo Ohm atau 12000 Ohm Untuk menghitung arus kita menggunakan rumus dari hukum Ohm yaitu V sama dengan I dikali R yaitu tegangan sama dengan arus dikali dengan resistansi Maka untuk mendapatkan arus maka sama dengan tegangan dibagi dengan resistansi Ini berarti tegangan di R1 dan tegangan di R2 ini sama dengan adalah 12 dibagi 12000 Sama dengan 0,001 ampere atau sama dengan 1 mili ampere Untuk menghitung tegangan Ini kalau di dalam rangkaian seri bahwa tegangannya itu berbeda di setiap resistansi Maka kita menggunakan tadi kita sudah ketahui bahwa I nya itu adalah 0,001 Sedangkan resistansinya itu adalah 7000 berarti 0,01 dikali 7000 sama dengan 7V Berarti tegangan di resistors pertama resistors 1 adalah 7V Tegangan di R2 ini sama dengan arus di R2 dikali dengan jumlah resistansi Tegangan di R2 ini adalah 0,001 dikali dengan R2 ini 5000 Maka jadinya 5V Tegangan totalnya adalah tegangan di VR1 ditambah VR2 ditambah dengan 7 ditambah 5 sama dengan 12 Jadi ini tegangan di sini adalah 7V Sedangkan di sini tegangannya adalah 5V Sekarang kita akan coba simulakan resistors sebagai pengatur tegangan dengan menggunakan tila TI Untuk simulasi rangkaian seri Langkah pertama kita klik dulu Kita pilih komponennya Kita klik tab basic Lalu kita pilih baterai Lalu kita pilih resistor Resistornya ada 2 Lalu kita hubungkan ke dalam bentuk rangkaian seri Kita cek dulu Koneksivitasnya Tidak ada error Lalu kita klik di sini analisis DC analisis Table DC result Nah di sini bisa kelihatan Harus di R1 Oh ini kita ubah dulu Ke 12 agar sama seperti ini Ini kita ubah jadi 7 kg Ini ubah kita ubah jadi 5 kg Kita analisis DC analisis Table DC result Kita lihat di sini Harus di R1 dengan arus di R2 sama Yaitu 1 mA Sedangkan tegangan di R1 ini Adalah 7 V Lalu tegangan di R2 Ini adalah 5 V Ini dibacanya ini V R1 1.2 Berarti kalau kita ambil okonadaan 1 Ke angka 2 ini adalah 7 V V R2 0,2 Ini berarti Dari 0 dan ini kita ukur Maka hasilnya adalah 5 V Ditegangan sumbernya 12 V Jadi ini hitungannya sama Seperti tadi yang sudah kita Hitung mengalami Rumus Resistor untuk mengatur arus Untuk mengatur arus Resistor dirangkai dalam bentuk paralel Rangkaian resurs paralel berfungsi sebagai Pembagi arus setiap Arus di setiap resistor akan berbeda Tetapi jika dijumlakan akan sama dengan arus di sumber listrik Rumus di rangkaian paralel adalah Tegangan total sama dengan tegangan di R1 Sama dengan tegangan di R2 Sama dengan tegangan di R3 Sedangkan arus totalnya adalah Arus di R1 Ditambah dengan arus di R2 Ditambah arus dengan di R3 Sedangkan untuk jumlah total Hambatan atau total resistansi adalah 1 dibagi R total Sama dengan 1 dibagi R1 Ditambah 1 dibagi R2 Ditambah 1 dibagi R3 Contoh soal Misalnya diketahui bahwa Tegangan sumbernya adalah 12V DC Nilai dari R1 adalah 2 kg atau 2000 Ohm Lalu R2 ada 3 kg Orang ditanya berapa Arus di R1 dan berapa Arus di R2 Berapa juga Berapa juga Tegangan di R1 Dan berapa juga Tegangan di R2 Pertama kita Kita hitung dulu Nilai total dari resistansi Rumusnya adalah 1 dibagi R total Sama dengan 1 dibagi R1 Ditambah 1 dibagi R2 Maka 1 per 2000 Ditambah 1 per 3000 Ini kita samakan dulu penyebutnya Jadi 3 per 6000 Ditambah 2 per 6000 Sama dengan 5 per 6000 Lalu R totalnya berarti dibaliknya 6000 Dibagi dengan 5 Sama dengan 1200 Ohm Sama dengan 1,2 Kilo Ohm Untuk menghitung Untuk menghitung Arus di setiap resistor Maka kita tinggal Hitung menggunakan rumus Tegangannya dibagi dengan nilai dari resistornya Jadi misalnya Jadi misalnya Disini untuk Untuk R1 Sama dengan 12 Dibagi dengan nilai resistornya Yaitu 2 Kilo Yaitu 2000 Sama dengan 0,06 Ampere Atau 6 mA Sedangkan untuk IR2 12 dibagi dengan 3000 Atau 3 Kilo Sama dengan 0,004 Ampere Atau 4 mA Untuk arus totalnya adalah IR1 ditambah IR2 Berarti 0,006 Ditambah 0,001 Sama dengan 0,01 Ampere Atau Sama dengan 10 mA Ini sama dengan yang tadi sudah Kita bahas di Slide sebelumnya Sedangkan untuk menghitung Tegangan Ini Tegangan di setiap Resistor Dalam rangkaian paralel ini sama Berarti V sama dengan VR1 Sama dengan VR2 Sama dengan 12 V Sekarang kita akan coba Simulasikan resistor Sebagai pengatur arus Dengan TINA TI Untuk Simulikan rangkaian paralel Kita pilih dulu Komponen-komponen Yang mau kita simulasikan Pertama kita klik Tab basic Lalu kita pilih Baterai Kita pilih Resistornya Ada 2 Kita pilih 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 terhapus dulu hingga terhubung terhapus ulang dan handsy ini ada kabel yang terkoneksi sudah oke kita lepikan ini kita rubah dari dua kilo kita coba lakukan analisis DC analisis tabel DC result oke berarti disini kita lihat bahwa arus di R1 dan arus di R2 itu berbeda arus di R1 adalah 6mA sedangkan arus di R2 adalah 4mA sedangkan tegangannya ke R1 dan ke R2 itu adalah sama di 12V ini sesuai dengan rumus perhitungan yang sudah kita hitung tadi sebelumnya semoga video ini bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika anda nilai video ini bermanfaat silahkan klik subscribe like dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya terima kasih